Intro Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 Saya atas nama Rektor Universitas Majalengka Dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara Sebagai mahasiswa Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Dan membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Yang selanjutnya mahasiswa ini Kami serahkan kepada dekan fakultas di lingkungan Universitas Majalengka Untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan yang baik Sebagaimana mestinya Kepada Rektor didampingi Wakil Rektor 1 dan 2 Mohon berkenan untuk menyematkan jas almamata Diikuti oleh seluruh peserta PKKM Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Baru Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Tahun Ajaran 2021-2022 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena atas berkat dan karunianya Kita dapat berkumpul di auditorium Universitas Majalengka Untuk mengadakan acara PKKMB 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Langsung saja kita buka acara PKKMB 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk ke acara yang pertama Yaitu pengenalan organisasi kemahasiswaan Yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Dan akan disampaikan oleh tiap-tiap organisasi yang ada Di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Kepada hima akutansi, hima manajemen, himpunan mahasiswa ekonomi syariah, senat mahasiswa Dan badan perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Kami persilahkan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada proses pengalungan Sebagai tanda bahwa Rekan-rekan mahasiswa baru Bernas Muda Telah menjadi keluarga besar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Dan prosesi ini akan dilaksanakan oleh Bapak Dr. Haji Asep Kustolani SEMM Selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Acara selanjutnya Kepada beliau saya persilahkan Hadirin sekalian terutama mahasiswa baru Pertama yang saya ucapkan adalah Selamat datang Selamat bergabung dengan kami Dan mungkin pada saat ini Saya akan mengenalkan lebih dekat kepada Anda Tentang apa itu Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Pertama dari visi-visi dulu Menjadi pusat keunggulan akademik bidang ekonomi dan bisnis yang berdaya saing nasional tahun 2026 Itu visinya Jadi kita menyongsong tahun 2026 Menjadi pusat keunggulan akademik bidang ekonomi Terus misinya adalah Meningkatkan mood pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dalam bidang ekonomi dan bisnis Yang kedua Meningkatkan belah dan mood bidang ekonomi dan bisnis Nomor tiga Meningkatkan jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat Bidang ekonomi dan bisnis Melalui program kemitraan yang saling menguntungkan Itu adalah misinya Dan nanti ketika kita sudah mulai berinteraksi Belajar mengajar itu adalah pengejauhan tahannya dari situ Baik Selanjutnya akan ada penampilan spesial dari salah satu mahasiswi fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Majalengka Saudari Ajeng Putri Malik yang akan menampilkan tarit popeng Baik acara selanjutnya yakni penyampaian materi dengan tema Menggali potensi diri untuk menggapai cita-cita Yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Latif Harnoko MBA Ketika Anda punya networking Anda punya teknikal yang bagus, software yang bagus Punya kerja keras yang bagus Anda punya network yang sangat balas Apakah kita berhasil? Tidak akan berhasil kalau tidak salah satu network itu memberikan kesempatan Anda untuk berkarya Nah ketika Anda diberikan kesempatan berkarya oleh network Anda Otomatis Anda didukung teknikal, Anda didukung software, dan Anda kerja keras Otomatis Anda akan menghasilkan karya yang baik Jadi saya rasa itu yang saya selalu lakukan Acara penutupan PKKMB 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Akan ditutup secara langsung oleh Bapak Dr. Haji Asep Kustolani SEMM Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka Kepada beliau, kami persilahkan Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 September 2021 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat Atas nama Rektor Universitas Majalengka Dengan resmi menutup kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb